Hai jumpa lagi Football Orion Farm kita akan memberikan info terbaru seputar ajang Euro 2021. 5 tim termahal di Euro 2021. Euro 2020 bakal segera terselenggara. Setelah sempat tertunda setahun, turnamen sepak bola antar negara paling akbar di Eropa ini yang dihelat pada tanggal 12 Juni sampai tanggal 12 Juli tahun 2021. 11 kota dari 11 negara berbeda akan bertindak sebagai tuan rumah. Ada 24 tim nasional yang akan ikut serta. Selain tim-tim mapan macam Inggris, Jerman, dan Spanyol ada juga tim-tim yang siap memberi kejutan pada ajang ini, seperti Finlandia dan Makedonia Utara. Selain reputasi, nilai pasar pemain juga berbeda satu dengan yang lain. Ada tim-tim yang diisi nama-nama beken dengan taksiran nilai transfer selangit. Di sisi lain, ada yang diisi pemain-pemain muda dengan taksiran nilai pasar tak setinggi para pemain bintang. Berikut daftar tim dengan banderol pemain termahal dikutip dari transfermar. Simak selengkapnya di bawah ini. Kita awali dulu dari urutan nomor 5. 5. Portugal Posisi kelima diisi oleh juara Euro 2016 timnas Portugal. Skuad besutan Fernando Santos itu ditaksir memiliki banderol total sebesar 872,5 juta euro atau setara dengan 15 triliun rupiah. Menurut laman transfermar, Bruno Fernandes merupakan pemain Portugal dengan banderol paling tinggi. Gelandang Manchester United ini disebut memiliki banderol sebesar 90 juta euro, setara 1,5 triliun rupiah. 4. Spanyol Spanyol merupakan tim yang mengisi peringkat keempat dalam daftar tim dengan banderol paling tinggi di Euro 2020. La Furia Roja disebut memiliki skuad dengan banderol total sebesar 915 juta euro, setara 15,9 triliun rupiah. Transfermar menyebut Marcos Llorente merupakan pemain Spanyol dengan banderol tertinggi. Pemain serbabisa Atletico Madrid ini ditaksir memiliki banderol sebesar 80 juta euro, setara 1,3 triliun rupiah. 3. Jerman Posisi 3 ditempati oleh juara Piala Dunia 2014 Timnas Jerman. Para penggawa Daimant Schiff disebut memiliki banderol total sebesar 936,5 juta euro, setara 16,2 triliun rupiah. Ada pun pemain dengan banderol tertinggi di skuad Timnas Jerman adalah Joshua Kimmich. Gelandang Bayer Munchen ini disebut memiliki banderol sebesar 90 juta euro. 2. Perancis Perancis yang merupakan juara Piala Dunia tahun 2018 mengisi tempat kedua. Lesbles ditaksir memiliki banderol total sebesar 1,03 miliar euro, setara 17,4 triliun rupiah. Kylian Mbappé disebut sebagai pemain Perancis dengan banderol paling tinggi. Penyerang PSG ini disebut memiliki banderol sebesar 160 juta euro, setara 2,7 triliun rupiah. Dengan banderolnya itu, pemain berusia 22 tahun tersebut sekaligus menjadi pemain dengan banderol tertinggi pada gelaran euro 2020. 1. Inggris Posisi puncak dalam daftar ini diisi oleh Timnas Inggris. The Trillions ditaksir memiliki banderol total sebesar 1,32 miliar euro, setara 22,9 triliun rupiah. Harry Kane disebut sebagai pemain Timnas Inggris dengan banderol nomor 2 paling tinggi. Penyerang Tottenham Hotspur ini ditaksir memiliki banderol sebesar 120 juta euro, setara 2 triliun rupiah. Selain Kane ada juga sosok Jadon Sancho, yang memiliki banderol sebesar 100 juta euro, 1,7 triliun rupiah. Begitulah informasi seputar euro 2020 per 2021. Jangan lupa like and subscribe channel youtube Orion Farm and Garden Breder.